Hai teman-teman waprek jumpa lagi dengan obingwaprek 75 kali ini saya akan review bau peng BFT-1 dimana bukan permasalahan sebenarnya ini suara bau peng BFT-1 ini ini ketika minimal polumenya ya ini cukup kencang ya bahkan saya hidupkan suaranya memang cukup keras ini volume ada di paling minimal ketika di hilangkan sama sekali ini tidak terdengar tapi pas volume pertama ini cukup kencang ya apalagi berikutnya nih seperti ini saya akan mencoba ketika pas volume di digit pertama ini di bar pertama supaya tidak terlalu keras seperti ini sehingga agak mengganggu ini ketika kalau kita membawa HT ini untuk di tempat-tempat umum ya atau untuk keperluan sendiri ya Oke kita akan coba nanti menjamper IC audio ya dengan apa tahanan resistor nih saya pakai 22 kilo ya kita akan nanti coba bongkar ya jadi kita akan bongkar saja dulu ya tidak berlama-lama teman-teman bongkar dulu bagian belakangnya kemudian kita angkat eh mesinnya karena kita tentu harus eh apa melakukan solder-solder terhadap eh rangkaian PCB nya oke kita buka tercabut soket baterai nya ini ini masih ada 12 1234 ya skrub yang harus dibuka hai hai selamat menikmati kita congker pinggir-pinggirannya oke kita sudah bisa membuka seperti ini tapi kita harus membuka skrup-skrup ini karena memang yang akan kita kerjakan adalah PCB di sebelahnya oke kita sudah melihatnya di bagian belakang kita akan mulai bereksperimen teman-teman oke kita akan lihat nah ini dia fokusnya adalah kita ke ups kurang nah ini adalah IC ini ini adalah IC audionya kurang kelihatan ya kalau dari seperti ini ya ini bagian atas maka teman-teman langsung lihat saja ini ke ada part yang kuning ini adalah kenapa tidak jelas ini adalah IC sasarannya aduh IC audionya ini nomor satunya dari sini ada tandanya nih 1 2 3 4 5 6 7 8 kita akan jumper kaki nomor 4 dan nomor 5 ini menggunakan resistor 22 kg ya ini sebenarnya kegedean ini sengah watt karena kebetulan adanya yang sengah watt saya gak apa-apalah saya pakai lebih simple yang 1 per 4 watt silahkan supaya bisa lebih kecil ya menjumpernya supaya tidak menghalangi komponen yang lain nanti jadi teman-teman silahkan tinggal di jumper saja seperti ini disolder sedemikian rupa diamankan ininya saya mungkin nanti pakai isolasi bakar ya supaya memang ininya tidak konslet ke yang lain oke ya teman-teman kalau nanti akan mencoba silahkan ini IC audio ini kaki nomor 4 dan kaki nomor 5 di jumper pakai 22 kilo atau bisa dicoba dengan yang lebih kecil 15 kilo supaya teman-teman bisa bereksperimen saya langsung pakai 22 kilo nanti hasilnya seperti apa jadi tinggal begini aja ya pokoknya oke akan kita kerjakan dulu ya solder dulu dan kita rapikan oke baik teman-teman ini saya sudah solder ya kaki nomor 4 dan nomor 5 ini memang agak kegedean ini agak kurang rapi sepertinya tapi ini saya bungkus dengan isolasi bakar kemudian dibawahnya juga saya tempel isolasi supaya memang tidak konslet ke part yang lain atau ke sambungan-sambungan PCB yang lain ya intinya ini sepertinya aja kaki 4 dan 5 di IC audio ini kita jumper pakai resistor silakan teman-teman bisa bereksperimen saya pakai yang 22 kg ini bisa yang 15 untuk memper supaya tidak terlalu kecil dan sebagainya oke kita akan coba ya kita akan pasangkan kembali bagian pendinginnya oke 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 teman-teman kita pasang dulu ya belum saya baut kita akan coba dulu seperti apa suaranya setelah memakai pot ulangi resistor 22 kg oke ini sudah hidup ini volume-nya dalam posisi 0 oke ini kalau menurut saya sudah ada penurunan suara kurang lebih 50% ya jadi tidak terlalu keras di titik 1 kolumnya nah kalau misalkan teman-teman ini terlalu kecil atau kekecilan dengan 22 kg silakan teman-teman bisa pakai yang 15 kg atau 10 kg ya kalau ini menurut saya sudah cukup ya sudah cukup menurut saya untuk volume paling kecil ini segini dengan suara yang sedang ya tidak terlalu berisik ya suaranya juga tidak dulu sembar memang agak sedikit berubah agak sedikit triple suaranya tapi secara umum vokalnya jelas seperti ini oke teman-teman saya kira itu saja ya bagi yang ingin memperkecil volume bau pengen WFT1 tinggal caranya seperti tadi tinggal eksperimen saja silakan mau pakai resistor yang berapa kilo untuk sesuai keinginan teman-teman yang terkecil yang ingin seperti apa saya kira itu saja teman-teman review nya kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan ada yang ingin juga mencoba seperti saya oke saya kira itu saja teman-teman terima kasih selamat menikmati